Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bontang menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang tiga tentang penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah P2 APBD tahun 2019, Senin 6 Juli 2020. Bertempat di ruang paripurna DPRD Bontang, paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, Wakil Ketua Junaidi dan Agus Haris, serta anggota DPRD Bontang lainnya. Dalam penyampaiannya Wali Kota Bontang, Neni Murnia ini turut melaporkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA pada APBD Kota Bontang 2019 yang diketahui mencapai angka Rp181,57 miliar lebih. Ada pun anggaran ini bersumber dari pencatatan saldo akhir di Pos Bendahara Umum Daerah, PLUD RSUD, dana kapitasi di Klinik PNS dan Puskesmas, serta Bendahara Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Kendati demikian, realisasi serapan pembiayaan daerah dalam APBD Murni ini mencapai 92,40% dari dana yang dialokasikan sebesar Rp1,68 triliun atau terserah sebesar Rp1,55 triliun. Ditemui usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menanggapi santai terkait adanya SILPA tersebut. Menurutnya hal ini sudah lumrah terjadi dan tidak hanya di Bontang. Nantinya anggaran tersebut bisa dialihkan ke perubahan untuk kemudian diproyeksi ulang rencana penggunaannya untuk pembangunan kota Bontang ke depan. Kalau dana SILPA ini, saya pikir ini positif saja. Tidak ada yang perlu di... Karena SILPA itu juga kan nanti akan masuk di dalam anggaran penyusunan tahun berikutnya. Seperti misalnya ini, kalau sekarang di Murni ini ada SILPA, berarti kan nanti dimasukkan di anggaran perubahan. Nah di perubahan itulah nanti akan direncanakan ulang peruntukannya seperti apa, diproyeksikan seperti apa untuk pembangunan kota Bontang dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Jadi SILPA itu adalah sesuatu yang lumrah saja, biasa saja dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan seluruh Indonesia seperti itu saya kira. Disinggung soal serapan dana penanganan COVID-19 di kota taman yang baru terserap sekitar 60 hingga 65 persen, politikus Partai Gerindra ini menduga terjadi kendala teknis di lapangan. Wakil rakyat dari Dapil Bontang Utara ini meminta agar stakeholder terkait benar-benar memverifikasi data calon penerima bantuan guna menghindari penerima ganda. Ya mungkin karena faktor lapangan mungkin barangkali ya, sehingga misalnya seperti pemberian langsung dan saya pikir sudah maksimal lah. Nah mungkin karena masih persoalan data ya kalau masalah, data yang tersampaikan masih ada kadang-kadang tumpang tinggi, nah ini yang barangkali mungkin di teknis ya di lapangan yang haruskan benar-benar apa namanya, memeriksa data yang sebagus mungkin supaya pada saat pemberian itu benar-benar tepat sasaran. Nah kalaupun misalnya yang sampai sekarang masih sekian persen, ya nanti di gelombang ketiga, atau nanti di pendistribusian di usaha-usaha kecil dan beberapa komponen yang masuk dalam kriteria terdampak itu saya pikir ya bisa dilanjutkan kembali. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skaltim melaporkan.